Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kewajikan, Rahayu dan Selamat Malam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selamat datang di Kota Budaya lebih tepatnya Kota Solo, Kota Surakarta di Intalem, Joyo Kusuman dalam acara Gelar Budaya Surakarta tahun 2024 dengan tema Ambabar Panji, Menapak Ragam Rupa Kisah Panji yang telah diselenggarakan beberapa hari yang lalu dan yang akan datang tentunya dan pada kesempatan ini akan menyelenggarakan pakelaran wayang kulit gedok dengan lakon Panjiang Reni dengan dalang Ki Dr. Rudi Wiratama SIPMA bersama Pak Guyuban Dalang Muda Amarta dan tentunya saya Halintar Cokro izinkan untuk memandu jalannya acara pada malam hari ini namun sebelumnya izinkan kami untuk menyapa hadirin dan tamu dan kami hormati diantaranya yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta atau yang mewakili yang kami hormati Kasih Seni Budaya Ibu Tuti Urbawati Sarjana Seni dan yang tentunya kami hormati kami banggakan Ki Dalang Wayang Gedok Surakarta Ki Dr. Rudi Wiratama SIPMA dan seluruh tamu undangan serta penonton yang hadir di dalam Joyo Kusuman pada malam hari ini Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunanya kita dapat berkumpul bersama dengan sehat sentausa tentunya tidak ada suatu halangan apapun serta diberikan keberkahan yang luar biasa untuk menyelenggarakan acara gelar budaya Surakarta 2024 dengan tema ambabar panji penapak ragam merupakan kisah panji dan malam hari ini akan mempergelarkan pakelaran wayang Gedok lakon panji anggra ini dengan tentunya kita bersama mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara pada malam hari ini lancar tidak ada suatu halangan apapun amin pemirsa dan hadirin yang kami hormati untuk mempersingkat waktu untuk itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kasih dan berkatnya untuk kita semua untuk menambah keberkahan dan kelancaran pagi laran pada malam hari ini marilah kita bersama memanjatkan doa kepada Tuhan atas keberkahan kelancaran serta rezeki yang melimpah untuk malam hari ini oleh karena itu marilah kita sedang menunjukkan menundukan kepala mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk itu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing berdoa kami silakan berdoa selesai hadirin yang berbahagia Panji merupakan tokoh sentral dalam serial Lakon Panji terutama pada pagi laran wayang gedok seperti malam hari ini tentunya tidak hanya wayang gedok ada tari ketoprak ataupun cerita-cerita rakyat bahkan dongeng anak-anak perlu sebagai catatan bahwa kisah Panji merupakan kisah asli dan orisinal dari Indonesia kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya kota Solo patut berbangga diri bahwasanya kota Solo menyelenggarkan acara gelar budaya Surakarta 2024 dengan tema ambabar Panji menapak ragam rupa kisah Panji untuk menggaungkan Panji sebagai warisan budaya asli Indonesia yang mendunia seperti malam hari ini akan menyaksikan pagelaran wayang kulit dari Pak Guyuban Dalang Muda Amarta dengan lakon Panji Angreni bersama Dalangki Dr. Rudi Wiratama SIPMA dan sebelum kita menyaksikan pagelaran kita akan terlebih dahulu ngobrol-ngobrol ringan mengenai Amarta dan juga lakon Panji Angreni pada malam hari ini dan tentunya mungkin bisa sedikit mengulik sejarah Panji dan juga sejarah Amarta seperti apa untuk itu dengan narasumber tentunya sesepuh dari Pak Guyuban Dalang Muda Amarta Ki Sarmadi Sabdo Utomo SSN Selamat malam Mas Sarmadi Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh dan Dalang kita masih baru kinyis-kinyis lulus dokter ini Ki Dr. Rudi Wiratama SIPMA Selamat malam Mas Rudi Selamat malam Oke kita langsung saja kita ngobrol ringan mengenai Amarta karena pada malam hari ini Mas Rudi bersama dengan Pak Guyuban Dalang Muda Amarta Amarta ini sejarahnya bagaimana mungkin Mas Sarmadi bisa menjelaskan terlebih dahulu berdiri kapan dan sekarang letak Amarta itu dimana Terima kasih yang saya hormati teman-teman budayawan baik yang berasal dari Indonesia dan yang berasal dari luar luar angkasa luar negeri maksudnya terima kasih atas gadaran dan apresiasinya nanti kita akan menyaksikan satu dalang yang berbobot yang luar biasa yang memang tidak ada tandingnya bobotnya oke Amarta itu kebetulan penggagasnya itu ada tiga selalu kita bicara masalah sejarah berdiri Amarta ada Pak Triwah Yono Hermien kemudian ada saya kemudian ada Pak Nur Yanto yang sekarang jadi pepadi di Meluro nah kebetulan sekarang ketika dia lepas dari Amarta artinya karena dia urusan ketika sudah beristri dia harus kembali ke Meluro kemudian jadi orang besar juga di sana Amarta berdiri tanggal 25 Agustus tahun ayo Agustus itu seorangnya Desember tanggal 25 Desember aku ini berdiri tanggal 25 Desember tahunnya 2007 waktu itu berada di kentingan Jebres masih di kos-kosan karena waktu itu yang anggotanya adalah sebagian besar dulu itu sekitar 65 Pak Eri keluarga kita Amarta itu karena semuanya sudah sukses sukses karena sudah beristri kembali ke rumah masing-masing ada yang ke Lampung sekarang tinggal yang besar-besar badannya yang ada di kota Solo tanggal 25 Desember tahun 2007 kemudian di kebetulan yang mayang pertama juga saya di Dalemi Babitri di Simo Boyolali itu disahkan disekseni oleh para dalang sepuh Pak Purbo kemudian Pak Deyoko dan dalang-dalang sepuh yang lain di TPS waktu itu yang mayang Kigondo Darman To Jarwo Jarwo ya itu waktu apa namanya resmiahnya kemudian untuk apa namanya base campnya waktu itu masih di kos-kosan Pak Eri karena anak-anak muda waktu itu memang kurung di gubuk masih ngeenger-ngenger ada di kosan kendingan kemudian ada di kos saya juga di Budotomo dan kemudian ketika ele-elean Mojo Songo saya punya gubuk kemudian base campnya berada di Mojo Songo di tempat saya itu kira-kira berarti sudah berdiri sejak tahun 2007 dan sekarang posisinya ada di kantor sekretariatnya ada di Mojo Songo berarti mas betul oke berarti sudah mungkin hampir berapa tahun berarti sampai 14 tahun lebih berarti 14 tahun lebih Amarta berdiri di kota Surakarta dan perlu diketahui juga Pak Pak Alin sisa nambah artinya sejak tahun 2008 kita konsisten ngisi siaran wayangan itu di RRI Surakarta sampai sekarang terhendis berapa tahun karena ada pandemi itu dan di sana sudah dipergelarkan lakon-lakon seri lakon Wahyu lakon Raben termasuk wayang Matio Matio itu juga seri juga Pak Kemngasinan juga pernah dikelar di sana itu nah ini kita mulai untuk apa yang wayang panci itu dimulai dari mas dokter Rudy ini itu mas oke berarti bisa dikatakan Amarta ini tidak hanya berkecimpung di bidang wayang puro tetapi juga bisa dikatakan berkecimpung di bidang wayang-wayang yang lain seperti wayang dengan latar belakang wayang Matio wayang gedok seperti pada malam hari ini wayang panci dan juga beberapa gaya sepertinya saya juga pernah menyaksikan di RRI dengan bentuk gaya lain berarti ada yang saya Jawa Timur Pak Dr. Rianto juga sudah pernah mayang Jawa Timur terus Mas Bagus juga selain itu kita pernah juga mayang 31 hari ketika pas Corona yang pembukaannya kibur Bas Moro kemudian penutupannya swargiki mantap sudar sono itu dari kebudayaan Kementikbud Direkturat Kebudayaan Kementikbud oke baik berarti memang Amarta ini betul-betul konsisten untuk menjaga bermacam bentuk cerita wayang selain wayang purwo betul sekali nah sehubungan dengan itu mungkin karena Amarta juga berhubungan dengan wayang gedok oleh karena itu kita beralih sedikit menuju ke wayang panci atau wayang gedok pada malam hari ini mungkin Mas Rudy bisa menjelaskan kepada kami sejarah panci hingga mendunia itu seperti apa mungkin mungkin kalau terlalu panjang bisa di spill ringkasannya seperti apa monggo Mas baik terima kasih Mas Halin jadi memang kalau kita berbicara tentang panci itu kita tidak bisa lepas dari kisah-kisah kerajaan jenggala dan kediri dengan demikian panci adalah produk lokal nusantara yang mendunia sebab apa kita mengatakan produk lokal yang mendunia sebab ketika saya menjadi pembicara di seminar internasional panci di Yogyakarta Oktober tahun lalu ternyata seluruh negara di ASEAN punya cerita panci bahkan Myanmar ada Thailand ada di Singapura karena ada keturunan dari Melayu juga ada nah tapi penasarannya bahwa di Indonesia sendiri sebagai tuan rumahnya panci ini belum terlalu terekspos saya sempat kaget juga bahwa di Thailand itu ternyata ada insentif dari pemerintahnya kalau bikin sinetron atau film dengan tema yang mengambil dari Inau atau panci itu rupanya ada subsidi dari pemerintah nah ini kan suatu hal yang menarik tapi juga ironis tapi kita terima kasih kepada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Surakarta terutama kabit seni budaya sekarang Bu Anies saya baru dapat info mengangkat cerita ambabar panci kebetulan tesis dan disertasi saya itu kedua-duanya tentang panci dan temuan di disertasi saya bahwa panci ini tidak semata-mata cerita roman tapi juga punya muatan ideologis sebenarnya sebagai ikon kota Surakarta ini rasa-rasanya cukup untuk menyebut bahwa Surakarta adalah salah satu kota basis budaya panci walaupun panci tidak berasal di Surakarta sebab dalam disertasi saya mulai dari Paku Buwono 3 sampai Paku Buwono 10 itu sangat lekat dan akrab dengan panci atau mayang gedok tentu teman-teman juga tidak tangling bahwa di sepanjang jalan Selamat Triadi itu ada ornamen berupa topeng raksasa bagi yang belum tahu itu adalah topeng panci dan kita di pinggir sungai yang dekat kandang sapi itu ada taman sekartaji jadi kalau kita bicara tentang Surakarta sebagai basis budaya panci semestinya itu juga menjadi suatu hal yang patut kita perhitungkan bahwa kalau kita mau mencari ikon tidak usah kemana-mana bahwa dari sejarah kota Surakarta sendiri Surakarta itu memang sudah lekat dengan budaya panci dan kalau sejarah nyawa yang gedok sendiri sejak abad 15 sampai ke abad ke-20 ada perkembangan yang selalu berlanjut bahkan sampai sekarang abad 21 nyatanya wayang gedok ini mampu hidup dan menghidupi mampu hidup maksudnya saya yang menghidupkan tentu dengan bimbingan Pak Bambang Suwarno dan juga teman-teman yang lain menghidupkan dalam arti apa natah ke ke pengrajin dan lain sebagainya sampai kemudian ini agak terangkat kembali walaupun sempat terjadi kecelakaan juga ya ketika saya bikin film dokumenter saya tanya kepada penatahnya wayang gedok itu apa sih maksud saya kan seperti question and answer begitu oh wayang gedok itu gini wayang gedok itu gini lah kok jawabannya wayang gedok itu wayangnya Mas Rudy langsung saya cut dokumenternya karena yang natah ke wayang gedok dulu cuma saya tapi akhirnya alhamdulillah semakin lama semakin terkenal semakin berkembang dan dari wayang gedok itu wayang gedok juga nguripi saya selain nguripi sebagai dalang nguripi sebagai akademisi orang nyatanya menjadi DR juga DR wayang gedok makatan betul-betul luar biasa wayang gedok dan panji mas omong-omong panji saya juga pernah menyaksikan sebuah pakelaran di kota di kota Solo juga di kota Surakarta pada suatu malam festival panji yang diikuti oleh beberapa penari tidak hanya dari kota Solo bahkan dari beberapa negara termasuk Thailand saya masih ingat ada dari Malaysia ada dari dimanapun bahkan ada satu rumor atau rumor atau benar atau tidak ini sebuah artikel menuliskan bahwa wayang panji atau cerita panji ini juga sampai di Rusia di salah satu wilayah Rusia itu juga terilhami tentang kisah Inu Kertopati ini itu mungkin nanti bisa dijawab juga mas dan tentang panji juga sepertinya di wayang beber pun juga berkisah tentang wayang panji ya mas betul baik jadi kalau panji sampai ke Rusia itu sebenarnya juga tidak menghirankan sebab panji walaupun personnya itu dari Jawa Timur tapi sebenarnya itu kan mitologi yang sifatnya universal karena panji itu melambangkan matahari condro kirono itu melambangkan rembulan makanya panji kan namanya moro bangun moro-moro yang bangun matahari kan tidak pernah terbit tengah malam pasti di waktu fajar lah matahari dan rembulan itu kan selalu berkejar-kejaran saling mencari lah itu kan seluruh dunia ada maka tidak mengherankan kalau banyak mitologi itu yang sama dengan panji sama dengan kalau kita melihat FTV sebenarnya banyak FTV itu yang secara tidak sadar mengambil cerita panji misalkan pacarku bakul gedruk jadi seorang bakul gedruk cantik ternyata disenengi seorang kaya laki-laki tidak taunya ternyata si bakul gedruk itu anaknya orang kaya itu kan sebenarnya dari cerita panji juga cuman penulis FTV itu mungkin gak sadar ya jadi itu memang karena sifatnya universal maka bisa dimana saja seperti lakon Joko Kembang Kuning berarti ya wayang beber itu kan juga salah satu bentuk ekspresi kesenian panji berarti tidak salah lagi kota Surakarta yang mengangkat lakon panji atau dalam acara panji menapak eragam berupa kisah panji ini betul-betul sangat pas sekali untuk kota Surakarta namun ini kita juga ingin bertanya kepada Mas Rudy kembali sejauh mana panji sekarang eksistensi ya baik jadi kalau kita melihat eksistensi panji sekarang mungkin apa ya sekarang masyarakat karena budaya populernya itu sangat kuat sampai lupa terhadap budaya tradisi saya pernah mengalami ketika saya mayang gedok di RRI Surakarta direkam dan kemudian diputer di tempatnya orang hajatan di daerah pengging lakonnya pada saat itu panji apa jaheng saring renasworo warga sekitar itu komentar ini wayang apa ceritanya panji panji yang petualang ya benar panji itu petualang tapi bukan petualang yang tv-tv itu artinya apa bahwa masyarakat kita sekarang kan masih belum lekat dengan cerita panji walaupun sebenarnya jejak-jejak cerita panji itu bisa ditemukan dimana-mana keong emas itu juga panji bawang merah bawang putih itu juga panji ande-ande lumut itu juga panji dan sebagainya termasuk bawang bumbe itu panji baik oke ternyata sangat eksis bahkan sekarang sudah mulai bergeliat ya mas ya tentang festival-festival panji ataupun yang mengangkat cerita-cerita panji bahkan kota Surakarta tadi juga sudah dijelaskan oleh mas Rudi beberapa tempat juga dinamakan tokoh-tokoh panji diantaranya ada taman sekartaji yang ada di sebelah utara rumah sakit dokter Un yang dikandang sapi dan juga beberapa topeng-topeng betul saya juga sangat tertarik bahkan cerita panji ini sangat menginspirasi banyak hal termasuk mungkin cerita-cerita tentang apa namanya percintaan seperti itu mas namun apakah ada se-legitimasi lain mas ataupun cerita dibalik panji tentang selain tentang percintaan mungkin mas Rudi baik jadi ini kan baiknya saya bagi juga dengan mas Sarmati karena mas Sarmati kan juga pasti pernah melihat sosok panji di ketoprak dan lain sebagainya kalau eksistensi panji itu sendiri tadi tentang mengenai selain cerita tentang percintaan mungkin jadi selain percintaan kita menemukan banyak hal tentang panji ada dimensi politik ada dimensi religius dimensi kebudayaan saya ambilkan salah satu contohnya saja bahwa cerita panji yang ditulis pada zaman Paku Buwono keempat sesudah era geger sepei jadi Paku Walaman sudah berdiri itu pasti berkisar diantara kisah empat kerajaan yaitu kerajaan Jenggolo Kediring Urawan Singosari kebetulan dinasti Mataram itu kan juga empat cabang kesunanan kasultanan mangkunegaran dan Paku Walaman makanya di dalam serat centini dikatakan bahwa ideologi utama dari serat panji itu adalah empat negara yang kekadang sami aji jadi semuanya setara berdirinya kemudian ilo ilo ilane mewai rarasing negari jawi jadi pemintasan cerita panji itu diharapkan supaya bisa menimbulkan harmoni karena pada dasarnya empat negara empat kerajaan itu bukan catur sagotro tapi catur sagotro kalau catur sagotro empat tapi harus seragam pergosak gotro tapi kalau catur sagotro empat yang satu keluarga beto-beto gak geraknya orang masalah keluarga jadi jangan sampai sesudah ini kok yujo karo solo elek-elekan yujo dengan solo saring mengejek karena apa semuanya itu bersaudara dan karena cerita panji itu ideologinya persaudaraan maka selalu terkait dengan pernikahan itu kalau dari wayang gedok kalau dari ketoprak betul mungkin dari masarmati karena masarmati ini juga selain dalang beliau juga seorang aktor ketoprak ulung dari Suratarta enggak itu salah itu dalang yang dalang gue lakonnya gue takkan mas Rudy gue tak rekam tak rekam terus hpnya rekam akhirnya yang jelas kalau saya sendiri kurang paham tentang cerita panji apalagi cerita panji sedangkan untuk wayang purwo saja masih gagak gagap walaupun sebenarnya buku saya itu termasuk banyak Bapak Masukocok kemudian Raja Kupala Seri dan sebagainya yang selalu saya andalkan walaupun tidak pernah saya baca mas seri banyak sumber sumber cerita itu kita itu kadang-kadang sebagai dalang oh yang orang kanggu yang orang dijalui sing duwi gawe yang orang moco yang orang di sini akhirnya bingung apa itu yang jelas kalau saya yang jelas jujur kurang paham tapi yang jelas eksistensi panji mungkin mulai menggeliat di tempat saya itu panji itu ada empat rumahnya panji gitu loh itu tanggok pak pak sehari tapi itu panji bukan wayang gedok aku tak ngerti mas bingung panji berarti supados maus buku ini pun menikah di pun tanggap wayang panji betul sekali jadi berkira rencanannya aku betul sekali jadi mungkin tentang panji saya pernah juga mendengarkan sebuah sebuah diskusi bahwasanya panji ini di awal berbeda dengan cerita panji ini berbeda dengan cerita wayang pada umumnya nah aku mau ngomong dengan ku ya jadi berbeda karena apa kalau mungkin di wayang pada umumnya itu di awal ada problem di akhir nanti bisa jadi problem lagi masih ada problem tapi kalau di panji itu sepertinya tidak jadi di awal itu problem di akhir pasti happy ending apakah seperti itu mas baik jadi begini kalau kita melihat bahwa struktur patetnya wayang purwo itu Surakarta loh ya kalau Jogja kan dimulai dari Songo kalau Surakarta itu menyuruh dulu talu sampai ayak-ayak sampai gendeng jejernya itu menyuruh kemudian menanjak ke patet 6 kemudian patet Songo berakhir kembali dimenyuruh ayak-ayak lagi terakhirnya itu adalah ideologinya sangkan paraning dumadi tuwoy nah ini tal bantal angkir setekan ideologi ini pedot aku nah sementara kalau yang dari wayang gedok itu adalah tentang wijining tumuh jadi patetnya itu tidak siklis tapi linear dari limo enam nyamat ke barang dan pasti diakhiri perkawinan kalau wayang purwo itu wong urib sakuripan dari lahir sampai meninggal inna lillahi wa inna ilahi roji'un kalau panji itu dimulai dari lahir kemudian menanjak remaja akhirnya itu pernikahan jadi tujuannya sakinah mawaddah waroh angkir oke baik mas pokoknya rasanya beda ya mas angkir dalam jaya kusuman ini cocok sekali jadi di dalam jaya kusuman ini sebagai tempat-tempat untuk mengapresiasi sebuah karya seperti malam hari ini panji tidak salah kalau ini dikatakan rumah budaya betul sekali nah mungkin dari mas Sarmadi dan mas Rudy harapan apa yang perlu disampaikan dan untuk harapan untuk mengeksiskan kembali panji untuk selalu menjadi yang terdepan di Indonesia karena itu karya asli orisinil bangsa Indonesia dan tentunya Amarta pun juga siap ya mas kami selalu menjadi benteng terdepan untuk menjadi menjaga panji ini mungkin dari harapan mas Sarmadi monggo mas Rudy siangga ngunurun oh ngodoh oke monggo mas Rudy jadi harapannya apa kita sudah menyaksikan bahwa negara ini itu kan lelah dengan pertikean gontok-gontokan peperangan dan lain sebagainya mengapa terjadi seperti itu sebab sadar atau tidak sadar orang-orang itu ideologinya Broto Yudo jadi pendowo kurowo selalu polarisasi seperti itu akhirnya adalah peperangan dan kehancuran kalau panji kan tidak panji itu berawal dari konflik saling mencari nanti saling menemukan rukun kembali ideologi ini yang dipakai untuk negara dan bangsa kita ke depan supaya bedo sitik orang congkrah bedo sitik orang padudan si jilan si jine tapi bagaimana dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan ini menjadi tugas kita bersama baik itu pemerintah budayawan masyarakat pada umumnya akademisi untuk sama-sama menjaga bangsa dan negara kita supaya tetap dalam kerangka kesatuan dan persatuan terutama panci ini monggo mas armati monggo kalau saya agak berbeda saya berharap pemerintah tidak hanya nguri-uri tapi juga ngure-pure artinya dengan wadah dalam Yogyakusuman ini mestinya panci akan lebih berkibar kita berharap panci akan apa namanya lebih digatek ini lagi dia gatek ini itu bukan berarti menyimak saja tapi ngurep-ngurep tadi ngurep-ngurep itu artinya juga mohon maaf mendanai kemudian ada seminar ada apa namanya percakapan tentunya ada pementasan walaupun misalkan paling minimal ada jelimen dan sebagainya paling tidak itu untuk ngure-pure wayang panci saya kira itu kita berharap pada pemerintahan kepada Tuhan yang maizya Allah subhanahu ta'ala baik terima kasih Mas Rudy dan Mas Sarmadi atas harapannya dan tentunya kami berharap dengan terbukanya cakrawala kita mengenai kisah panci yang betul asli real orisinil dari bangsa Indonesia yang mendunia tentu kita patut berbangga diri dan kota Surakarta harapan besar kami untuk selalu mengeksiskan dan menggaungkan panci di dalam Jaya Kusuman sebagai mungkin bisa sebagai base camp pemintasan panci-panci karena saya sendiri cerita panci ataupun cerita wayang gedok ini sangat sangat banyak bahkan mungkin kalau diputer satu tahun tidak habis tidak akan habis satu tahun seperti yang dilakukan mungkin pada waktu itu dalam muda amarta juga pernah melaksanakan pagelaran wayang panci itu tidak tidak bisa satu tidak bisa kami sajikan semuanya karena begitu banyaknya lakon panci yang itu sangat menginspirasi kita semua dan jika kita mengambil cerita-cerita nilai-nilai dari cerita-cerita panci kita akan mengetahui bagaimana kasih cinta keberkahan dan juga perdamaian itu saling menjaga satu dengan yang lain di akhir cerita panci khususnya wayang gedok sekali lagi tepuk tangan untuk ki dokter Rudy Wiratama dan ki sarmadi sabdo utomo sarjana seni dan yeh dan ya yeh oh boleh kalau seperti itu bisa penonton memberikan tanggapan sebelumnya kami juga mengecapkan selamat datang kepada babetri selaku pendiri amarta selamat datang babetri dan juga ibu dokter kit si emerson selamat datang beliau peneliti wayang dari amerika nah mungkin bisa ada tanggapan monggo pak jokarno mungkin bisa maju kesini oh dari situ maju sini aja mas monggo monggo pak jok maturnuun waktu yang diberikan pada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mumpung kita ketemu dengan pakarnya mas rudih dokter rudih saya mau menanggapi tentang panji pak rudih waktu saya masih kuliah waktu dulu senior kami mas dok pak dokter yanto apa sebab wayang panji ini kok orang sedasat orang der kayak wayang purwa apa benar pak rudih bahwa karena kisah di sekitar panji itu hanya sekisah sekisah panji asmoro bangun sama sekarta jadi hanya kisah percintaan saja sehingga di kepahlawannya itu cerita kepahlawannya tidak ada jadi guru siklus guru panji hilang si si putri siapa namanya sekartaji sekartaji murco dan sebagainya itu jadi apakah benar makanya tidak tidak seperti wayang purwa kita tidak membanding-bandingkan hanya makanya tidak seperti wayang purwa populer dan memasyarakat yang saya tanyakan apakah benar ketidak menarikan tertarikan pada masyarakat kepada wayang panji itu hanya sekilas hilangnya sekartaji itu maturun Pak Dr. Rudi baik terima kasih Pak Jokarno ini pertanyaan yang cukup menarik juga karena pertanyaan ini muncul pada waktu ujian disertasi saya tapi sebagai ilustrasi memang karena apa ya panji ini penelitian tentang wayang gedok juga belum banyak orang hanya memahami panji dari segi-segi yang umum ilustrasi gampangnya masyarakat kita itu nge-lok wang rabi nge-lok wang padu nge-lok wang padu jadi nge-lok wang rukun sitik mawan mesti gemereneng kasarannya seperti itu tapi pada dasarnya di dalam lapisan cerita panji itu tidak sesimpel soal asmoro dibangun dan sekartaji saling hilang saling mencari tapi dalam proses pencariannya dan bertemunya itu ternyata ketemunya panji dan sekartaji itu bukan semata-mata pertemuan biologis laki-laki dan perempuan itu pertemuan antara wisno dan seri itu pertemuan antara purusha dan pradana itu pertemuan antara energi maskulin dan feminim kalau dua-duanya ketemu kemudian menjadi toto titi tentrem kerto lan raharjo berarti wahyu katan teman bersih dusun timbang nanggap wahyu katan teman luwung nanggap panji nanggap gedok wajig sementing orang ompol sejati timbang lampahan pun pun dewa buka rental jama sekali masodom perayogi panji betul betul jadi tidak hanya dari segi percintaan berarti disitu ada di dalamnya nilai-nilai tentang kesuburan tentang sebuah keseimbangan berarti dunia yang berarti mas dan saya juga pernah membaca sesatu lakon wayang gedok disitu sangat menarik sekali ketika ada problematik juga rajanya ada raja lembu amiluhur lembu amijoyo dan sebagainya disitu juga ada problematik politik yang juga mungkin rumit sekali dan sangat menarik jika nanti dibabarkan dalam sebuah kegelaran dan besar harapan kami kota Surakarta terus eksis untuk menyelenggarakan pakeleran panji ini mungkin satu lagi pertanyaan mas apakah benar wayang panji ini atau wayang gedok ini tidak subur di masyarakat karena wayang gedok atau wayang panji ini wayang singitan apa ya berarti bahasa indonesianya wayang singitan atau wayang sakral di keraton khususnya mungkin keraton Surakarta monggo mas iya pada dasarnya kalau wayang gedok atau wayang panji itu yang sakral bukan barangnya tidak hanya barangnya tapi nilai-nilai di dalamnya tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada artefak-artefak itu wayang gedok itu tidak cuma di keraton kok mangkunegaran ada kepatian ada kusumo dilagan ada dan bahkan saya juga mendengar bahwa selain di lingkungan keraton orang-orang kaya itu juga punya wayang gedok saya punya satu kenalan di Nganjuk mbahnya itu dokter dokternya mangkunegaran ternyata punya seperangkat wayang panji juga artinya bahwa di masa lalu memang wayang gedok itu pernah tumbuh subur khususnya di Surakarta nah sayangnya karena ketiadaan apa ketiadaan regenerasi sulitnya bonekawa yang sosialisasi juga kurang itu akan sangat sulit untuk mengembangkannya malam ini saya sangat berbahagia karena teman saya dokter Lydia Kiven peneliti panji dari Universitas Bon Jerman hadir bersama kita di sini Maturnun Bu Lydia itu jadi memang demikian halnya karena garapannya sulit dan lain sebagainya tapi ada pedoman bahwa barang ketok motowi mesti bisa disinau dan ketika kita bisa nyinau ini ada juga mahasiswa saya namanya Muhammad Rafi Nur Fauzi sudah saya ajarin dalam wayang gedok semester 2 jadi bukan Cahisi Dudu Cah Aski Cah UGM ini bisa mayang gedok artinya apa tidak ada yang tidak mungkin betul sekali mas bahkan saya sedikit agak mungkin ini menjadi juga dorongan untuk kota Surakarta untuk memulai atau kita buat buku tuntunan pedalangan wayang gedok Surakarta karena saya hanya bisa menemukan itu cetaan tahun 70-an dan itu kertasnya juga sudah menguning ini jadi ini perlu diregenerasi kembali ataupun ditulis ulang kembali kita cetak kita sebar luaskan bagaimana gagrak wayang panji asli Surakarta itu seperti apa karena ini sangat sangat menjadi apa ya pemantik kita menarik sekali bahwa panji sudah mendunia bahkan teman-teman dari luar negeri pun juga melirik untuk meneliti ini luar biasa mungkin saya buka termen selanjutnya ada pertanyaan kami persilahkan monggo semoga ini menjadi permulaan yang bagus untuk pergelaran wayang panji untuk malam hari ini memang pergelaran malam ini ditujukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa di rumah kabudayan dalam Jogosuman ini ada pertunjukan wayang panji oleh Bapak Kepala Dinas kalau mau menonton wayang orang datang ke wayang orang jirudari kalau mau menonton sindratari ramayana ada tempatnya di Balikambang dan sebagainya kalau mau melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan panji silahkan datang ke rumah kabudayan dalam Jogosuman memang diniatkan seperti itu Mbak Tenopo Nopo Niki mungkin untuk penikmat wayang panji mungkin belum sebanyak wayang porwo tapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus nanti ke depannya semakin banyak yang datang ke rumah kabudayan ini untuk menyaksikan seni tentang panji apapun itu menjeng ketoprak panji ada juga wayang orang terkait dengan panji terlepas dari itu Mas Rudy saya jadi keluar itu di dalam ini terus ditakon sampai Mas Sarmati terkait dengan panji itu itu senul putul orang mudah mudah kalau mau mayang panji ya bisa ini bukai buku sinau takon takon seperti itu hanya badan ini perso wayang porwo itu luas dari segi ceritanya katakanlah ada cerita carangan di gatok-gatok kalau mungkin beristirah politik untuk saat ini dan sebagainya ini apakah memungkinkan juga untuk cerita-cerita panji itu selues wayang porwo mungkin cerita panji dikaitkan dengan keadaan-keadaan situasi saat ini dan sebagainya karena mungkin banyak juga yang tidak tidak ngerti kok cerita dongeng itu kok ternyata juga masuk wayang panji itu bagaimana dan sebagainya mungkin juga tidak banyak yang mengetahui tentang itu nah apa-apa memungkinkan untuk mungkin memasukkan apa cerita yang mungkin itu bukan sesuatu cerita baku dari panji mungkin keterangan dari mas Rudi sedikit banyak nanti akan membantu teman-teman yang mungkin juga tidak sangat jauh dengan dengan panji maturnuwan mas Rudi maturnuwan Pak Heri jadi sebenarnya apakah cerita panji itu bisa ada carangannya dan ada pengembangannya saya berkomunikasi dengan seorang peneliti naskah dari Belanda Mbak Elsbo Herz beliau memberikan informasi beliau seorang filolog dalam babat nitik Sultan Agung itu diceritakan bahwa sesudah Sultan Agung gagal menyerang Batavia kemudian ingin menaklukkan Bali dalam rangka menguatkan apa ideologi bala tentaranya para sentono Nayokonya kemudian membuat cerita panji bedah negari Bali itu carangan karya Sultan Agung dan kemudian Paku Bono IV ketika mengetahui kerajaan itu sudah pecah jadi empat Solo Jogja Mangkun Negaran Paku Alaman membuat rangkaian serap panji Raras panji Sekar panji Dadap itu adalah pasmon juga pasmon politik pada saat itu bahwa walaupun kita secara politik tidak mungkin bersatu tapi secara kebudayaan kita tetap bisa menjadi keluarga yang rukun satu sama lain apakah itu memungkinkan bahwa oh mengko cerita zaman reformasi di gawe cerita pasmon lakone panji saya kira sangat mungkin bisa bahkan mengadaptasi dari mitologi Yunani atau apa tapi dijadikan kerangka atau bingkainya panji tidak apa-apa sepanjang kita tahu semesta panji itu seperti apa itu satu ruang yang sangat terbuka berarti bisa dikatakan panji ini masih betul-betul bisa dipoles bisa digarap mengikuti perkembangan zaman bisa dikatakan panji iso not zaman kelakoni berarti mas betul baik mungkin ada pertanyaan lagi dari penonton rekan-rekan dari luar negeri oh nanti kalau pertanyaan dari luar negeri kan dengan bahasa inggris oke yang menerjemahkan saya oh ya terjemahnya yes dan no dan luar biasa baik mungkin ada lain lagi oke mungkin seperti itu ya mas berarti sekali lagi ada hal yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini diantaranya yang pertama adalah wayang panji merupakan wayang ataupun cerita panji ini orisinil khas Indonesia yang mendunia satu yang kedua kota Surakarta bisa menjadi bertransformasi menjadi kota basic panji diantaranya sudah ada taman sekartaji ada topeng dan pada malam hari ini dimulai pagelaran dalam acara ambabar panji menapak ragam rupa kisah panji dan yang ketiga adalah panji bisa disesuaikan dengan zamannya berarti panji ataupun wayang gedok tidak akan hilang karena panji isonut zaman kelakoni tepuk tangan sekali lagi untuk kisah panji dan kami persilahkan untuk mas Rudi dan mas Armati untuk dapat mempersiapkan diri akan membabarkan lakon panji angra ini dan hadirin tamu undangan yang kami hormati tanpa terasa kita berada di pengunjung acara gelar budaya Surakarta 2024 dengan tema ambabar panji menapak ragam rupa kisah panji pada malam hari ini untuk itu kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah 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 Akhir kata jika ada kesalahan dan kekurangan dalam saya selaku pembawa acara pada malam hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mari kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit gedok lakon panji angra ini dengan dalang Ki Dr. Rudy Wiratama SIP MA namun sebelumnya kami persilahkan untuk penonton jika ingin menyaksikan siluet ataupun bayangan boleh masuk ke dalam dalam Joyo Kusuman melalui samping kanan atau kiri panggung jadi sekali lagi jika ingin mengabadikan gambar ataupun menyaksikan secara bayangan bisa masuk ke dalam dalam Joyo Kusuman untuk itu kami tutup dengan selamat menyaksikan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kewajikan Rahayu Sugengdalu Salam Buddhaya Selamat menikmati